Hey guys, welcome back to jamtangan.com youtube channel, markasnya watch enthusiast cerdas. Gak ada capek-capeknya nih, Casio G-Shock bikin Minwatch shock pak. Brand asal Jepang yang sudah ada sejak tahun 1983 ini, baru aja ngenalin 3 koleksi Master of G-Mutman terbaru. Kita spill satu-satu yuk, tapi kali ini Minwatch cuma bawa 2 pak. Tapi tenang aja, ketiganya sudah ready di jamtangan.com kok. Dan tonton sampai habis ya pak, karena di akhir video, Minwatch mau kasih giveaway berhadiah koleksi G-Shock Mudman lho. Enjoy gak tuh? Ada Casio G-Shock Mudman GW9501A4DR dan GW9501DR. Kalau udah ngomongin G-Shock Mudman, so pasti doi andal banget buat lewatin medan berlumpur dan berdebu. Soalnya duo ini punya ketahanan anti-lumpur yang super duper luar biasa. Keseluruhan tombolnya terlindungi silinder stainless steel dan gasket. Rapet bener, air, debu dan lumpur dijamin gak masuk. Tapi yang bikin koleksi GW9500 ini spesial adalah doi punya ukuran yang lebih kompak dari Mudmaster pak. Jelas makin nyaman dipakai saat berpetualang. Meski lebih kompak, fitur sama ketangguhannya gak perlu diraguin pak. Duo ini juga dibekali fitur triple sensor yang berfungsi sebagai kompas digital, altimeter untuk mengukur ketinggian, barometer untuk mengukur tekanan udara, dan termometer untuk mengukur suhu. Tapi tetap ringan pak. Soalnya doi pake konstruksi carbon core guard. Kalau mau tau detail spesifikasinya, lewat si ini pak. Ini dia spesifikasi untuk G-Shock Mudman GW9500. Case diameter 52,7 mm. Case thickness 14,8 mm. Glass material mineral glass. Case material biobased resin. Strap material biobased resin. Water assistance hingga 20 bar. Movement menggunakan tough solar. Kalau ngomongin tampilan, jelas keduanya maco abis pak. Pengennya agak atraktif, tinggal pilih si Mudman GW9500 1A4DR, yang punya tone orange dengan negative display. Nah, kalau kurang suka sama negative display, bisa pilih Mudman GW9500 1DR. Doi punya dominasi warna hitam yang diberi aksen merah dan positive display yang lebih mudah dibaca pak. Tapi yang meminwatch highlight itu ada di LCD-nya pak. GW9500 ini koleksi pertama dari Casio G-Shock yang pakai inovasi duplex LCD atau dual layer LCD. Ngebantu banget biar petualangan lebih praktis pak. Pakai fitur LCD dual layer ini, bapak bisa jadi pantau tampilan grafik kompas di bagian atas dan di bagian bawah bisa nampilin waktu atau fitur lain. Kayak gini nih contohnya. Keren gak tuh? Nah, yang lebih keren lagi, GW9500 ini pakai biobased resin yang ramah lingkungan buat case, bezel, sampai stripe-nya pak. Dan duo ini juga sudah dibekali dengan LED superiluminator yang siap bantu visibilitas di kondisi minim cahaya. Oke, sesuai janji MinWatch, ini dia pertanyaan giveaway berhadiah Casio G-Shock Mudman G9300GB-1DR Tough Solar. Buat ikutan, syaratnya apa aja? 1. Wajib subscribe channel ini. 2. Like video ini. 3. Tulis di komen. Sebutkan fungsi dari fitur triple sensor yang tersemat di G-Shock GW9500. 4. Cantumin akun Instagram kalian biar gampang dikontak. Pemenangnya bakal diumumkan pada 24 Desember 2023. Menurut MinWatch sih, kalau emang bapak anaknya saya adventure itu, ya duo ini yang paling cocok pak. Size aman, nyaman dipergelangan. Gaya sporty ditambah fitur jagoan. Fix, ini adalah sebuah jawaban. Buat harian gimana? Tenang aja pak, duo ini juga sudah dibekali banyak banget fitur buat harian. Kayak alarm, stopwatch, countdown timer, world time 31 zona, dan masih banyak lagi. Langsung buruan, klik link di caption aja pak. Oke, sekian dulu ya dari MinWatch. Silahkan like video ini, boleh juga tinggalin komentar kalian, dan jangan lupa subscribe, biar gak ketinggalan review jam tangan terpanas lainnya. Thank you for watching, and see you on the next video.